selamat menikmati pixel ya, cara aturnya ada disini pixel, kalian bisa setting sendiri misal mili, centi point, nah disini admin pilihnya pixel, kemudian untuk lembar kerjanya admin setting, tadi ya 1280 x 720 enter nah otomatis seperti ini kemudian kita bikin objek kotaknya backgroundnya ya, bikin disini caranya ada dua yang pertama, kalian bisa klik dua kali pada rectangle nah disini ya, kalian bisa klik dua kali nah kalau di klik dua kali, otomatis akan tercipta objek sesuai dengan ukuran lembar kerja disini ya, bisa dilihat nah cara yang kedua klik rectangle seperti ini kemudian disini diisi 1280 x 720 sesuai dengan ukuran lembar kerja kemudian tekan huruf maaf, kemudian tekan enter nah seperti ini nah supaya dia di tengah-tengah seperti ini, tekan huruf P nah seperti ini ya oke selanjutnya bikin background gradasi atau warna gradasi dengan interactive fill bebas ya, klik dan drag boleh dari pojok boleh dari bawah boleh dari kanan-kiri misalkan dari kiri ke kanan ya nah kemudian jenisnya atau tipenya admin pilih yang electrical ini oke kemudian untuk mengganti warnanya klik disini klik satu kali ya kemudian pilih warna nah seperti ini kemudian hilangkan outline-nya dengan cara klik kanan disini nah kalian bisa menggeser ini ya misal kesini kesini bisa dikecilkan ini coba taruh di agak pojok sini ya agak gede nah seperti ini selanjutnya bikin motif ya disini pakai bantuan rectangle sambil tekan control klik dan drag supaya tercipta objek square ya atau persegi seperti ini ini tak ganti jadi putih outline-nya klik kanan disini pada warna nah seperti ini nah kemudian sambil tekan control klik tahan disini kemudian drag ke samping klik kanan lepaskan kemudian tekan control R 1 2 3 nah jadi tekan control R sesuai yang kalian inginkan ya misal sebanyak 3 kali berarti ya tekannya sebanyak 3 atau 2 kali nah selanjutnya bikin garis dengan freehand seperti ini ya arahkan ke pojok nah seperti ini kita tarik ke bawah yang ini kita delete yang ini ganti jadi putih caranya klik kanan pada salah satu warnanya ya nah kemudian pilih shape tool kemudian seleksi seperti ini kita convert jadi curve kemudian kita pilih smooth node nah otomatis seperti ini ya nah selanjutnya kita gandakan ke atas klik tahan dan geser ke atas klik kanan lepaskan seperti ini selanjutnya kita gandakan dengan blend blend tool klik tahan dan tarik dengan garis yang di atasnya nah seperti ini kalian bisa menggeser-geser garisnya ya kalau ini kan semua nah caranya kalian seleksi garisnya yang di atas atau yang di bawah misal yang di atas kita geser ke sini nah nanti jadinya seperti ini misal tak mirror nah jadi seperti ini ya silahkan mengeksplore sendiri ya oke kemudian ini kita besarkan kemudian kemudian tekan P otomatis ada di tengah kita coba agak tarik ya untuk garisnya yang ini yang paling bawah oke kita tarik ke bawah sedikit atau ke atas nah disesuaikan ya nah selanjutnya kalian bisa ganti warnanya misalkan mau dibikin gradasi klik garis yang di atas salah satu kemudian klik kanan pada salah satu warnanya nah otomatis seperti ini ya yang ini juga bisa kalian ganti klik kemudian klik kanan nah seperti ini selanjutnya ini diseleksi kemudian kita power clip kita taruh di dalam backgroundnya nah seperti ini selanjutnya bikin motif yang lain dengan objek bunder ya atau disini ellipse sambil tekan control klik dan drag untuk menciptakan objek bunder seser atau bulat sempurna kita beri warna gradasi dengan interaktif lagi ya kemudian pilih yang ini klik untuk mengganti warna yang ini juga klik kanan untuk menghilangkan outline nah ini agak tak geser ke sini aja oke seperti ini ya kemudian kita gandakan klik kanan lepaskan otomatis nah seperti ini silahkan mengeksplore sendiri ini coba tak dream oh maaf coba di intersect aja seperti ini oke disini misalnya kita tambahin lagi oke sudah seperti ini ya kira-kira hasilnya sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat apabila ada kekurangan admin mohon maaf jika ada yang belum jelas mari kita saling diskusi di kolom komentar sekian dulu akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh